Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis pak, mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali, enggak pak, kenapa? Politik itu kotor pak, jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor, bersih dan kotorlah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu, kita sekarang harus mengubah mindset, jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka kiri bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung, bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Karena sudah ada karyanya, justru saat ini kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan Republik ini adalah keputusan-keputusan yang berkuali. Terima kasih telah menonton!